Bab 2309, Kedamaian Yang Aneh Jo Win Chu tinggal di sana hampir seharian, lalu memanggil Kaisar Ban dan mengucapkan selamat tinggal kepada Blue Four Eyes dan Toh San Tales. Mereka kembali ke Istana Abadi Yu King lagi. Setelah menjemput Medellin, Kaisar Ban memberi Jo Win Chu beberapa instruksi lagi, tetapi tidak bertanya ke mana Jo Win Chu akan pergi selanjutnya. Dia memanggil Siena Yin dan meminta Siena Yin untuk membawa Jo Win Chu dan yang lainnya pergi. Selama seluruh proses, Jo Win Chu masih tidak melihat siapapun selain Siena Yin dan Yin Xiao. Ini juga alasan mengapa Jo Win Chu tidak mempercayai kata-kata Kaisar Ban. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di dalam orang ini, dan ada juga ruang besar kamar dagang di luar. Jika suatu saat nanti terjadi peperangan, baik di dalam tiga alam maupun di luar tiga alam, kekayaan tersebut akan dapat membiayainya dalam melakukan peperangan yang besar. Tak lama kemudian, mereka tiba di pinggiran Istana Abadi Yu King dan tiba di pintu belakang makam Kaisar Ban. Akan lebih mudah untuk keluar. Siena Yin berkata, Lompat saja dari tempat ini, dan kekuatan formasi perlindungan akan mendorongmu keluar. Ekspresi Jo Win Chu berubah. Ia menatap Siena Yin dan bertanya, Lalu mengapa kamu mengambil rute Istana Abadi Yu King dan pergi bersama kami? Siena Yin tersenyum dan berkata, Tidak ada jalan bagi kita untuk keluar dari arah ini. Hmm, ekspresi Jo Win Chu berubah. Siena Yin tersenyum dan berkata, Rahasia. Jo Win Chu terdiam, lalu bertanya, Jadi, kamu tidak akan keluar kali ini. Siena Yin mengangguk dan berkata, Terakhir kali aku keluar, tujuan terbesarku adalah untuk mendapatkan pengalaman sehingga aku bisa membuat terobosan. Sekarang tujuanku telah tercapai, aku tidak akan keluar untuk waktu yang singkat. Jo Win Chu tersenyum tipis dan berkata, Ketika kalian keluar, seharusnya saat itu adalah saat tiga alam sedang kacau. Saat itu, Siena Yin menyela Jo Win Chu dan berkata, Sebelum kami keluar, kalian jangan mati di luar. Saat kamu mencapai alam dewa agung, aku ingin bertarung denganmu sekali. Ketika Jo Win Chu mendengar ini, pupil matanya sedikit mengecil. Perkataan Siena Yin tidak diragukan lagi membuktikan bahwa dia telah mencapai alam dewa agung. Dilihat dari catatan sejarah kuno yang terlihat saat ini, pada zaman dahulu, jika seseorang ingin memasuki alam dewa agung, seseorang sebenarnya tidak memerlukan benih abadi. Bencana besarlah yang menyebabkan perubahan dalam aturan ajaran surga, dan baru kemudian muncul pepatah bahwa hanya mereka yang memiliki benih abadi yang dapat memasuki alam dewa agung. Namun sebelum itu belum ada ungkapan seperti itu, termasuk menyatakan diri sebagai kaisar. Dengan kata lain, memperoleh benih abadi mungkin bukan satu-satunya cara untuk menjadi dewa agung. Hanya saja cara ini lebih sederhana, dan dengan evolusi bertahun-tahun yang tak berujung, dan bahkan orang-orang di atas sengaja membuat pernyataan seperti itu, telah menjadi pernyataan saat ini bahwa hanya mereka yang memperoleh benih abadi dapat menjadi dewa agung. Namun Siena Yin belum tentu memiliki benih abadi. Lagi pula, jumlah benih abadi terbatas. Terlebih lagi, jika Siena Yin berada di level dewa agung, ayahnya kemungkinan besar juga berada di level ini. Bahkan tidak jelas berapa banyak master level dewa agung yang muncul di makam kaisar ban sejak didirikan hingga saat ini, selama bertahun-tahun yang tak berujung. Jowin Chu memperkirakan jumlahnya mungkin tidak terlalu kecil. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Mungkin Siena Yin memasuki alam dewa agung melalui benih abadi. Jowin Chu tersenyum dan berkata, aku telah memasuki alam dewa agung. Jika kamu dan aku berada di alam yang sama, kamu mungkin bukan lawanku. Siena Yin tersenyum cerah. Dia menatap Jowin Chu, mengedipkan matanya dan berkata, apakah kamu begitu percaya diri? Ngomong-ngomong soal itu, dia juga menunjukkan senyum bangga di sudut mulutnya dan berkata, itu belum tentu benar. Kalau begitu, mari kita bicarakan nanti. Kata Jowin Chu. Siena Yin mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Jowin Chu mengangguk dan menatap Medellin di sampingnya. Ia membawa Medellin ke istana abadi, lalu ia membenamkan dirinya dalam formasi perlindungan dan menghilang dalam sekejap. Melihat Jowin Chu menghilang, mulut Siena Yin kembali tersenyum tipis dan berkata, pertempuran ini pasti akan terjadi, tapi aku tidak tahu apakah itu akan menjadi kompetisi atau pertarungan hidup mati di antara kita. Kekacauan di luar akan segera dimulai. Gumamnya, kalian harus bertahan hidup sampai kami keluar. Jowin Chu tidak memperhatikan semua ini. Pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan mendorongnya keluar, dan ada perasaan tertekan di sekelilingnya. Tekanan semacam ini memang hanya bisa ditanggung oleh mereka yang kekuatan tempurnya di atas Dewa Agung. Bahkan ketika Jowin Chu menggunakan seluruh tenaganya, dia hanya mampu bertahan. Seluruh proses itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Jowin Chu muncul lagi di padang pasir yang tak terbatas. Dia menghembuskan nafas perlahan dan melepaskan Medellin dari istana abadi. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan pedang taamir, kata Medellin. Jowin Chu mengangguk dan berkata, baiklah, kita pergi ke gunungku untuk mendapatkan pedang. Setelah mendapatkan pedang, kamu bisa pergi ke alam rahasia. Ya, Medellin mengangguk. Setelah itu, keduanya berangkat lagi. Dari dunia Dewa Selatan ke dunia Dewa Barat, jaraknya cukup jauh. Jowin Chu semakin berhasrat untuk mencapai alam Dewa Agung. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan banyak masalahnya saat ini, tetapi dia juga dapat menggunakan teknik teleportasi untuk menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Setelah kembali ke dunia Dewa, setiap kali berpergian, waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Bagi Jowin Chu, tentu akan lebih baik jika waktu ini dihabiskan untuk kultivasi. Waktu berlalu, seluruh tiga alam memasuki masa damai yang aneh. Sejak terjadinya pembunuhan di Pulau Tujuh Bintang, mungkin karena tidak mungkin menemukan Jowin Chu yang memiliki topeng ribuan wujud, atau mungkin karena alasan lain, singkatnya, orang-orang yang mengejar Jowin Chu tampaknya telah menghilang. Setelah pasukan dunia Iblis menyeberang, mereka menunggu dengan tenang. Kemudian, bahkan tidak ada gesekan antara kedua belah pihak. Dunia Dewa menyerahkan sebagian wilayahnya, dan orang-orang dunia Iblis tampaknya hanya tinggal di tempat ini. Termasuk dunia Dewa Domain Tengah, Dewa Agung tidak melanjutkan serangan setelah mengambil alih beberapa kota. Adapun Yan, setelah pertempuran di luar tanah Hongmeng, dia tampaknya telah menghilang sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Pada saat ini, orang-orang Jowin Chu berkembang dengan tenang. Di kota perangkap, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang lulus penilaian dan menjadi naik tau. Karena sumber daya mengerikan yang disediakan oleh Jowin Chu, kekuatan keseluruhan kota perangkap meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Meskipun mereka tidak sejenius Jowin Chu dan yang lainnya, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melintasi alam jalan surgawi secara keseluruhan dalam beberapa tahun. Pada saat itu, akan ada hampir 10.000 master di atas level Dewa Langit, ditambah lagi setiap orang akan memiliki setidaknya satu set senjata ilahi. Jajaran seperti itu dapat dianggap sebagai pasukan elit di bawah empat kaisar. Dan Jowin Chu, tanpa sadar, sampai di sekitar gurun tanpa bayangan. Bab 2310, Pertemuan Gurun tanpa bayangan itu sangat luas. Medellin menatap gurun tanpa bayangan di depannya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, setelah melewati tempat ini, apakah kita akan sampai di gunungku? Jowin Chu mengangguk dan berkata, ya, tetapi hampir mustahil bagi kita untuk menyeberangi gurun ini sendirian. Kita harus mencari seseorang dari klan saing untuk memimpin jalan. Setelah datang ke sini, Jowin Chu juga teringat pada Langdon yang membawanya melintasi gurun tanpa bayangan, Langdon yang telah menderita kutukan tak berujung sejak kecil. Setelah mengirim Jowin Chu ke gunungku, Jowin Chu memberinya beberapa sumber daya untuk kultifasi, dan dia memulai perjalanan kembali ke kota bayangan pasir sendirian. Alhasil, ketika Jowin Chu kembali kemudian, Fata Morgana itu muncul. Saat itu, Jowin Chu dengan jelas melihat bahwa Langdon tengah duduk di atas binatang iblis gurun yang tak berujung, iblis pasir, dan bergerak maju di tengah gurun yang bergolak tanpa bayangan. Dia tampaknya mampu mengendalikan iblis pasir. Namun setelah Fata Morgana muncul, Jowin Chu tidak pernah bertemu Langdon lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tetapi apa yang dapat diduga adalah bahwa Langdon, seperti Alterioli, kemungkinan besar adalah reinkarnasi seseorang. Ini jalan yang dulu kamu lalui. Kata Medellin, menempuh jalan ini bersamamu lagi, rasanya aneh. Ya, rute yang diambil Jowin Chu kali ini hampir sama dengan rute yang pernah diambilnya sejak ia datang ke dunia dewa. Dulu, ia juga mengambil rute ini. Ayo kita pergi ke kota bayangan pasir dulu. Kata Jowin Chu. Shush! Pada saat ini, Jowin Chu merasakan seberkas cahaya melintas cepat dari padang pasir tanpa bayangan di depannya. Cahaya itu memancarkan aura dewa sejati. Hem! Ekspresi Jowin Chu sedikit berubah. Pada saat yang sama, di balik sinar cahaya ini, beberapa aura muncul, seolah-olah orang di depan sedang dikejar. Pupil mata Jowin Chu sedikit mengecil. Ada apa? Ekspresi Medellin berubah. Seorang kenalan. Jowin Chu menatap pria yang datang dari depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, dia dari gunungku. Setelah berkata demikian, alisnya berkerut dalam lagi dan dia berkata, orang-orang gunungku sedang diburu. Ya, dia jelas merasa bahwa sosok tingkat dewa sejati di depannya adalah Suniku dari gunungku, pria yang mengirim Jowin Chu pergi dari gurun tanpa bayangan. Kemudian, dia terjebak di gurun tanpa bayangan bersama Jowin Chu untuk beberapa waktu. Apakah kamu ingin mengambil tindakan? Tanya Medellin. Jowin Chu menganggup dan berkata, tentu saja. Saat ini, Suniku tampaknya telah melihat Jowin Chu dan yang lainnya, tetapi dia tidak peduli. Jowin Chu telah mengubah penampilannya dan dia tidak mengenalinya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Dilihat dari aura di belakang kita, ada tiga master tingkat dewa Suan dan beberapa master tingkat dewa sejati. Medellin berkata, aku akan mengambil tindakan. Baiklah. Jowin Chu menganggup dan berkata, aku akan menyelamatkannya. Dia terluka parah. Ya, saat ini Jowin Chu juga melihat kondisi fisik Suniku. Dia terluka parah dan sudah kehabisan tenaga. Suniku, ini aku. Jowin Chu dengan cepat menyampaikan metode transmisi suara kepadanya, aku Jowin Chu. Suniku yang tengah terbang di udara tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba menoleh ke arah Jowin Chu. Shush. Pada saat ini, Jowin Chu dan Medellin segera muncul di depan Suniku. Apakah kamu Jowin Chu? Wajahku menghan berseri-seri karena kegembiraan. Dijamin asli. Kata Jowin Chu sambil tersenyum. Ketika Suniku melihat ini, dua baris air mata langsung mengalir di wajahnya yang berlumuran darah. Selamatkan aku. Selamatkan gunungku. Kata Suniku. Hati Jowin Chu tergerak. Awalnya dia mengira bahwa Suniku sedang diburu di gurun tanpa bayangan ini, tetapi dari apa yang dikatakan Ku Menghan, tampaknya gunungku sedang dalam masalah besar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu terluka parah. Jangan bicara. Aku akan mengobatimu. Mengenai hal-hal lain, kita akan membicarakannya setelah aku menyelamatkan hidupmu. Ketika Suniku mendengar kata-kata Jowin Chu, tubuhnya bergetar lagi. Seolah-olah semua sarafnya menjadi sangat rileks. Matanya menjadi gelap dan dia langsung jatuh ke tanah. Jowin Chu bergerak, dia cepat memeluk Suniku, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia membalikkan tangan kanannya, dan sebuah kasur muncul di padang pasir. Dia meletakkan Ku Menghan di atas kasur. Satu tangan memegang pergelangan tangan Suniku, dan tangan lainnya diletakkan di perut bagian bawahnya. Teknik formula umur panjang diaktifkan, dan kekuatan benih abadi peremajaan dengan cepat menyelimuti Ku Menghan dan mulai mengobatinya. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengejar di belakang juga tiba di depan Jowin Chu dan Medellin. Pemimpinnya adalah seorang pria di tahap akhir Dewa Suan. Selain itu, ada seorang master di tahap awal dan tengah Dewa Suan serta 12 Dewa Sejati. Suniku baru saja berada di tahap akhir Dewa Sejati. Dengan barisan lawan yang mengejarnya, Jowin Chu tidak tahu bagaimana Suniku berhasil menyeberangi gurun tanpa bayangan. Medellin berdiri di depan, dan aura tahap akhir Dewa Suan terungkap dengan jelas. Ketika kelompok itu melihat aura Medellin, sang pemimpin, mendiang master Dewa Suan, berkata dengan ekspresi muram, Kedua temanku, pria ini sedang diburu oleh kaisar abadi, jadi tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Niat membunuh di mata Medellin menghilang, lalu dia menatap Jowin Chu dan berkata, Bisakah kamu membunuhku? Sepertinya mereka adalah orang-orang dari tiga kaisar abadi. Kata Jowin Chu, singkirkan mereka semua. Hem, di kejauhan, ekspresi master di tahap akhir Dewa Suan berubah. Tidak ada yang disembunyikan dalam percakapan antara Jowin Chu dan Medellin. Hal itu diucapkan tepat di depan mereka. Pemimpinnya merasakan ada sesuatu yang salah. Jowin Chu dan Medellin begitu tenang ketika mereka melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Mundur. Secara naluria ia berencana untuk melarikan diri. Shush! Pada saat ini, lampu merah menyala. Medellin, mengenakan gaun merah, berubah menjadi aliran cahaya merah dan langsung muncul di depannya. Dia tiba-tiba menusuk dengan pedang di tangan kanannya. Roh api merah menyala itu langsung berubah wujud menjadi seekor burung phoenix, melesat keluar dari pedang phoenix. Apa, wajah pria di tahap akhir Dewa Suan berubah drastis. Kekuatan pedang Medellin sama sekali tidak seperti Dewa Suan akhir. Kekuatannya pasti di atas puncak Dewa Suan. Di bawah pelatihan Yuan yang saksama, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui kekuatan aslinya. Meskipun tidak sehebat Jowin Chu, dia sekarang adalah orang yang paling kuat di bawah Dewa Agung. Pria di tahap akhir Dewa Suan merasakan kekuatan mengerikan dari roh api dan wajahnya berubah drastis. Bentuk formasi. Dia meraung. Semua orang segera berdiri diam, membentuk formasi perlindungan, lalu dia meninju. Bam! Dengan ledakan itu, seluruh formasi perlindungan runtuh. Mata Medellin berubah dingin. Saat tangan kanannya melayang, talismen langsung terjatuh.